Pemberian vaksin booster di Kabupaten Jembrana sudah mulai. Vaksinasi booster di Kabupaten Jembrana akan diprioritaskan kepada lansia, namun tidak menutup kemungkinan pula diberikan bagi warga umum berusia 18 tahun ke atas. Bupati Jembrana Inengah Tamba mengatakan capaian vaksinasi untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah maksimal, namun untuk penguatan kekebalan tubuh dilanjutkan dengan vaksinasi booster. Vaksinasi tahap 3 ini juga harus disukseskan untuk melindungi masyarakat. Di tengah melandainya perkembangan kasus, langkah antisipasi dan kuas padaan tetap harus dijalankan, khususnya mencermati perkembangan Omikron agar tidak masuk ke Jembrana. Tamba menegaskan vaksinasi booster bentuk langkah antisipasi. Hal yang wajib diingat adalah protokol kesehatan jangan diabaikan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jembrana Dr. Igusti Bagus Ketut Okoparwato berharap, Dengan dimulainya vaksinasi booster salah satu tujuannya sebagai pencegahan, serta penguatan imunitas tubuh kembali sehingga tidak ada lonjakan kasus kembali. Begitu Juknis keluar langsung disikapi dengan laksanakan kick-off vaksin booster. Parwato menjelaskan sasarannya diprioritaskan untuk lansia. Berikutnya mereka yang telah 18 tahun ke atas, yang telah lewat dari 6 bulan masa vaksin primernya. Witari dan Pos melaporkan.